Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di show channel nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait repoting atau pindah tanam tanaman sukulen dari wadah yang awal ke wadah yang baru agar tetap tumbuh subur yang pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu tanaman hias sukulen dan disini ada lima jenis tanaman hias sukulen dengan dua wadah yang berbeda yaitu ada wadah kokedama yang tak beraturan hehehe disini ada yang kita bungkus menggunakan sabut kelapa berbentuk kokedama namun tak sempurna dengan gulungan tali yang ketiganya ada dalam wadah plastik dan satunya gelas kaca nah setelah kita siapkan kita yang kedua harus siapkan media tanam yang kita gunakan isinya itu campuran sekam tanah dan juga kompos dan ada guntingan steril bebas dari microorganisme agar tidak terkontaminasi dan juga pot setelah itu kita siapkan semuanya dapat kita gunting yang pertama-tama kokedama dan kita buka dengan cara yang pelan saja namun kita sesuaikan agar tidak terkena dari akar tanaman sukulen ini sehingga tidak mengalami stagnasi atau stress nantinya akan mengganggu pada proses pertumbuhannya kita lakukan hal yang sama pada tanaman-tanaman yang akan kita repoting atau pindah tanam ya teman-teman nah ada beberapa hal utama yang harus kita perhatikan pada saat pemindahan atau repoting tanaman hias sukulen ini agar tetap tumbuh subur pada wadah yang baru yang pertama-tama yaitu selain kita menjaga pada saat pemisahannya jangan sampai akarnya stagnasi atau stress yang kedua kita harus periksa hama dan penyakit yang terdapat pada salah-salah akar tanamannya sukulen ini lalu jangan sampai ada akar yang mati jika ada maka kita harus segera potong karena jika kita tidak langsung memotongnya maka akan menjadi vektor penyakit atau vektor untuk kerusakan akarnya pada akar yang masih bagus ukuran pot yang baru juga harus kita perhatikan ya teman-teman kita sesuaikan dengan besar dari tanaman hias sukulen yang akan kita repoting yang terakhir yaitu penyeraman pasca repoting tanaman hias sukulen ini berbeda dengan tanaman hias yang lainnya teman-teman jadi pada saat sehari setelah repoting kita biarkan terlebih dahulu agar tanaman hias ini dapat menyesuaikan diri beraklimatisasi akarnya dengan wadah tempat tumbuh yang baru lalu kita dapat menyerapnya jikalau tanaman hias ini sudah beraklimatisasi dengan baik atau akarnya sudah tumbuh subur dengan baik karena tanaman hias sukulen ini sangat rentan terhadap overwatering atau kelebihan air maka tanaman hias ini akan busuk jika busuk kan sayangnya tanaman hias sukulen yang sudah besar bagus dan indah ini asri untuk dilihat tiap paginya agar hati tak tenang kok bisa mati hehehe gitu ya teman-teman untuk langkah-langkahnya sendiri ya seperti biasa pada saat kita pemindahan tanaman hias yang lain dapat kita masukkan media dan kita sesuaikan kedalaman pada saat penataan tanaman hias sukulen ini kemudian kita gunakan media yang gumbur dan kita biarkan tanamnya gumbur sehingga tanamannya juga sehat di dalam wadah yang baru dan dapat beraklimatisasi dengan baik nah mungkin sekian dan untuk tanamannya tetap tumbuh subur kita tetap lakukan ya hal-hal utama yang perlu diperhatikan oke teman-teman dapat dipraktekkan see you the next video don't forget to like comment and subscribe bye 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 bye